Haleluya, puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu kembali kita bertemu dalam Renungan Pagi GPDI Sekina BSD City, tentunya saya yakin dan percaya saat Bapak Ibu, saudara-saudari mendengarkan renungan ini, kasih karunia penyertaan Tuhan, berkat kesehatan dan penyertaan Tuhan itu selalu bersama kita semua, sehingga kita dapat kembali lagi merenungkan sebagian ayat firman Tuhan, hari ini kita akan ambil tema renungan kita adalah kelola waktu Tuhan nomor satu jadi Bapak Ibu dalam hidup kita sehari kita diberikan waktu oleh Tuhan selama 24 jam itu bagaimana kita bisa mengelola waktu yang ada untuk kita bisa mengandalkan Tuhan dalam setiap aktivitas kita, kita bisa menyisihkan waktu kita untuk menaikkan ucapan syukur kita bagi Tuhan dan kita tetap bisa melakukan aktivitas yang sehari-hari kita kerjakan baik itu mungkin yang bekerja, yang menempuh pendidikan, ataupun mungkin yang di rumah mengurus rumah tangga dan sebagainya nah Bapak Ibu kenapa kita ambil tema kelola waktu Tuhan nomor satu apakah artinya Tuhan nomor satu ini kita hanya sehari itu kerjaannya berdoa terus gitu ya tentunya tidak seperti itu juga melainkan yang dimaksud Tuhan nomor satu ini adalah kita bisa menjadikan Tuhan itu sebagai andalan kita, sebagai pedoman hidup kita dan sebagai batu penjuru kita gitu ya jadi dalam setiap aktivitas yang kita jalani sehari-hari kita mau selalu andalkan Tuhan dan minta penyertaan dan pertolongan Tuhan dalam setiap apapun yang kita lakukan nah ada dua tipe orang soal pengelolaan waktu yang pertama tipe yang perencanaan jadi ada orang yang setiap harinya pagi-pagi itu suka buat rencana hari ini dia mau ngapain aja misalnya jam segini-jam segini dia mau perjalanan ke kantor sampai di kantor nanti mau nelepon customer misalnya lalu mau mengerjakan pekerjaan A, pekerjaan B, makan siang, pekerjaan C lanjut sampai pulang, sampai di rumah, sampai mau tidur itu direncanakan untuk satu hari namun ada yang kedua tipe orang yang istilahnya apa ya let it flow mungkin ya atau easy going gitu jadi gak usah lah perencanaan-perencanaan jalanin aja gitu ya pokoknya nanti ada penyesuaian-penyesuaian ada improvisasi-improvisasi selama beraktivitas satu hari gak apa-apa natural aja gitu ya nah keduanya tidak ada yang salah tidak ada yang benar sebenarnya Bapak Ibu ya kita tidak mau bahas itu mana yang lebih baik mana yang tidak baik juga tetapi yang mau kita bahas hari ini adalah bagaimana kita bisa menyesuaikan waktu yang ada dalam kehidupan kita sehari-hari untuk kita semakin boleh dekat dengan Tuhan supaya penyertaan Tuhan selalu ada bagi kehidupan kita sehari-hari mari kita baca ayat pokok kita di dalam Efesus 5 ayat yang ke-15 sampai 16 demikian firman Tuhan karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup janganlah seperti orang beba tetapi seperti orang arif dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat puji Tuhan itu ayat pokok kita hari ini Bapak Ibu ya jadi jelas tergambar di ayat ini bahwa kita seharusnya hidup seperti orang arif semakin hari semakin kita mau lebih mengenal firman Tuhan semakin lebih banyak kita mengamalkan apa yang ada dalam firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari jangan seperti orang beba dan pergunakan waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat itu artinya bahwa kalau kita gagal untuk memanfaatkan waktu yang diberikan Tuhan bagi kita itu artinya kita harus bersiap dengan konsekuensi atau resiko yang mungkin timbul karena dikatakan firman Tuhan hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat sehingga akan lebih baik jika kita mau semakin hari bisa mengelola waktu yang Tuhan karuniakan bagi kita di kehidupan kita sehari-hari dengan lebih baik nah ada lima nasihat yang akan saya bagikan atau sharingkan pada renungan hari ini untuk kita bisa mengelola waktu dan mengutamakan Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari singkatannya mapan nih Bapak Ibu ya jadi mudah-mudahan kalau kita amalkan kita lakukan kita bisa menjadi orang yang mapan gitu ya M-A-P-A-N ada lima yang pertama yang M pertama adalah mengerti kehendak Tuhan ayatnya masih di lima Efesus kali ini kita baca di ayat yang ke-17 sebab itu janganlah kamu bodoh tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan nah di ayat ini mau mengambarkan bahwa kalau kita semakin mengenal Tuhan mestinya kehidupan sehari-hari kita juga bisa lebih tertata dengan baik dengan cara apa? dengan cara kita mau menyisihkan waktu untuk lebih dekat dengan Tuhan menyisihkan waktu disini tidak berarti harus dalam satuan yang berapa jam atau berapa lama tidak tetapi asalkan kita mau memang meluangkan waktu yang kita sudah set gitu ya Bapak Ibu ya pokoknya misalnya kalau pagi-pagi bangun kita mau saat duduk itu boleh juga misalnya kalau enggak sebelum tidur malam kita mau sisihkan waktu untuk naikkan pujian penyembahan itu boleh juga tidak ada batasan harus berapa lama tapi dari 24 jam yang Tuhan berikan dalam hidup kita satu hari sudah selayaknya dan sepantasnya kita sisihkan sebagian waktu kita untuk kita mau lebih dekat lagi dengan Tuhan kita membangun hubungan yang lebih intim dengan Tuhan termasuk jika Bapak Ibu memutuskan untuk setiap pagi memulai hari misalnya ataupun siang atau sore untuk menyaksikan renungan-renungan Alkitab yang dibawakan dan disiapkan oleh tim dari GPDI Syekina tentunya diharapkan juga bisa membawa kita lebih dekat dengan kebenaran firman Tuhan nah itu M yang pertama jadi mengerti kehendak Tuhan bagaimana cara mengerti kehendak Tuhan kita semakin hari semakin belajar mau lebih lagi menggali kebenaran firman Tuhan yang kedua A setelah M ada yang A yang pertama adalah atur aktivitas kita sehari-hari nah ini yang penting kita bagaimana caranya memplanning aktivitas kita dalam satu hari sehingga tidak banyak waktu yang terbuang sia-sia karena kita sudah atur dengan baik nah kita mau baca ayatnya di Ephesus 5 ayat yang ke-18 dan janganlah kamu mabuk oleh anggur karena anggur menimbulkan hawa nafsu tapi hendaklah kamu penuh dengan roh nah ini mungkin kalau kita baca ayatnya apa hubungannya nih sama atur aktivitas kita sehari-hari gitu ya Bapak Ibu ya hubungannya adalah bagaimana kita bisa memilih aktivitas apa yang kita mau lakukan aktivitas apa yang kita hindari dalam satu hari itu disini jelas dia bilang dia bilang sorry firman Tuhan katakan bahwa janganlah kamu mabuk oleh anggur tetapi kamu itu penuh dengan roh nah gitu ya jadi aktivitas apa yang kita mau lakukan itu menggambarkan buruk dan baik jadi kita pilih aktivitas yang baik yang berkenan di mata Tuhan untuk kita lakukan sehari-hari lanjut langsung ke poin yang ketiga di huruf P P nya adalah perkatakanlah hal-hal yang baik kita mau baca ayatnya di Ephesus 5 ayat yang ke-19 dan berkata-katalah dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam masmur kidung puji-pujian dan nyanyian rohani bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenam hati nah ini juga mau menggambarkan tidak artinya kita sehari-hari itu harus sepanjang hari nyanyi lagu gereja terus kita naikkan pujian penyembahan terus-terusan tidak tidak seperti itu ya Bapak Ibu ya melainkan kita mau menggambarkan disini bahwa hal-hal yang positif yang bisa menyenangkan hati Tuhan yang mengagumkan nama Tuhan itu yang mau kita perkatakan sehari-hari jadi kita pilih apa yang mau kita katakan jangan terlalu banyak kita misalnya ngegosip, bergunjing gitu ya atau kata orang sekarang gibah gitu ya nah itu kan sebenarnya itu tidak berkenan di mata Tuhan dan di satu sisi itu juga membuang waktu kita dengan percuma sebenarnya gitu ya dan kita ke A yang kedua Mapan ya yang kedua adalah andalkan bersyukur kita baca ayatnya di Ephesus 5 kali ini ayat yang ke 20 ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapak kita jelas bahwa dengan bersyukur kita bisa merasa cukup atau feeling enough dengan merasa cukup ini waktu kita di dalam hidup kita itu kita tidak merasa selalu kekurangan sehingga kita menggunakan waktu kita untuk mengejar sesuatu yang misalnya ambisi kita atau keinginan kita yang misalnya mungkin saya pengen lebih dari orang lain dan sebagainya tetapi dengan bersyukur dengan apa yang Tuhan sudah limpahkan dalam kehidupan kita kita bisa semakin dekat dengan Tuhan dan semakin mengapresiasi atau menghargai karunia waktu yang diberikan Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari dan nasihat yang terakhir huruf N dari Mapan adalah nikmati hidup ini penting nikmati hidup kita baca ayatnya di Ephesus 5 ayat ke-21 yang terakhir dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus nah apalagi nih hubungannya dengan ayat ini Bapak Ibu ada dua poin untuk menikmati hidup yang pertama adalah jangan sombong jelas disini dikatakan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain jadi dengan kita merendahkan merendahkan diri kita dengan kita tidak sombong balik lagi kita merasa bersyukur merasa cukup kita menghargai karunia Tuhan yang ada dalam kehidupan kita dan kita tidak lantas mengejar sesuatu untuk maunya lebih lebih dan lebih lagi sehingga ujungnya kita orang bilang tidak ada puasnya gitu ya dan yang kedua adalah membina pergaulan jelas ayat ini bilang rendahkan dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus jadi artinya pergaulan kita sehari-hari juga berpengaruh akan seperti apa penggunaan waktu kita dalam kehidupan kita pilih pergaulan yang bisa menguatkan kita yang menumbuhkan iman percaya kita bahkan mungkin kita dengan pergaulan kita bisa memenangkan banyak jiwa dan untuk hormat dan kemuliaan Tuhan itu nasihatnya mapan Bapak Ibu ya untuk kita bisa menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya dan kita bisa semakin menghargai pemberian Tuhan dalam kehidupan kita kita diberi waktu kita diberi hari yang baru untuk semakin bisa dekat dengannya kita mau meluangkan waktu untuk Tuhan dan kita gunakan waktu itu sebaik-baiknya dengan produktif dengan efisien jadi kita bisa melakukan aktivitas kita tetapi kita masih tetap bisa meluangkan waktu untuk kita lebih dekat dengan Tuhan puji Tuhan demikian renungan untuk pagi hari ini kita satu dalam doa Tuhan kami mengucap syukur atas kesempatan dalam hari yang baru yang kau berikan kepada kami Tuhan kami mohon bimbinganmu untuk hari ini ajar kami untuk bisa menggunakan waktu yang kau karuniakan kepada kami dengan sebaik-baiknya agar waktu-waktu kami kami isi dengan kegiatan dengan perkataan dengan segala sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan ajar dan bimbing kami Tuhan untuk semakin hari kami boleh semakin lebih lagi mengenalkan kebenaran firman Tuhan terima kasih Tuhan untuk aktivitas kami hari ini kami serahkan ke dalam tanganmu hormat dan kemuliaan kami kembalikan hanya bagi namamu terpujilah kekal selama-lamanya terima kasih Tuhan hanya dalam namamu kami berdoa dan mengucap syukur haleluya amin puji Tuhan Bapak Ibu terima kasih dan sampai jumpa di renungan berikutnya Tuhan Yesus memberkati terima kasih Tuhan terima kasih Tuhan